Hasil Piala Asia U23 2024 matchday kedua tadi malam Hasil pertandingan dari grup A Indonesia U23 taklukan Australia U23 dengan skor 1-0 Gol tunggal Indonesia dicetak oleh Komang Teguh di menit ke-45 Di pertandingan lainnya Jordania U23 kalah 1-2 dari Qatar U23 Dan berikut ini kelas main terbaru Piala Asia U23 2024 matchday kedua Dari grup A Qatar sudah dipastikan lolos ke babak 8 besar Sementara itu Indonesia, Jordania, dan Australia masih mempunyai peluang untuk lolos ke babak 8 besar Di laga terakhir grup A Qatar akan bertemu dengan Australia Sedangkan Indonesia akan bertemu dengan Jordania Jika di laga terakhir Indonesia kalah dari Jordania Maka sudah dipastikan Indonesia U23 akan gugur Namun jika Indonesia imbang atau menang melawan Jordania Maka sudah dipastikan Indonesia U23 akan lolos ke babak 8 besar Karena walaupun nantinya poin Indonesia sama dengan Australia Indonesia akan lolos ke babak 8 besar karena menang head-to-head atas Australia Jadwal pertandingan matchday ketiga dari grup A akan dihelat hari Minggu 21 April Jordania U23 lawan Indonesia U23 U23 ditayangkan RCTI jam setengah sebelas malam Qatar U23 lawan Australia U23 ditayangkan iNews TV jam setengah sebelas malam Klasemen grup B sementara ini dipimpin oleh Korea Selatan dengan koleksi 3 poin Karena jumlah kartu Korea Selatan lebih sedikit daripada Jepang Jadwal pertandingan matchday kedua dari grup B akan dihelat malam ini di hari Jumat 19 April Pertandingan China U23 lawan Korea Selatan U23 ditayangkan iNews TV jam 8 malam Uni Emirat Arab U23 lawan Jepang U23 ditayangkan RCTI jam setengah sebelas malam Di klasemen grup C Arab Saudi dan Thailand menempati peringkat ke-1 dan 2 dengan sama-sama memperoleh 3 poin Jadwal pertandingan matchday kedua dari grup C akan dihelat malam ini Pertandingan Thailand U23 lawan Arab Saudi U23 ditayangkan iNews TV di hari Jumat 19 April jam setengah sebelas malam Sedangkan Tajikistan U23 lawan Irak U23 ditayangkan RCTI di hari Sabtu 20 April jam 1 dini hari Dan klasemen grup D sementara ini dipimpin oleh Vietnam dan Uzbekistan dengan masing-masing 3 poin Sementara Malaysia menempati peringkat ke-4 Jadwal pertandingan matchday kedua dari grup D akan dihelat hari Sabtu 20 April Malaysia U23 lawan Vietnam U23 ditayangkan iNews TV jam 8 malam Kuwait U23 lawan Uzbekistan U23 ditayangkan RCTI jam setengah sebelas malam Top skor Piala Asia U23 2024 dipimpin oleh Aiman Yahya dan Bui Vihau dengan koleksi 2 gol Top asis IFC U23 masih dipimpin oleh Kamolov dengan koleksi 2 asis Sementara top clean sheet dipimpin oleh Leo Kukobo, Nematov, dan beberapa keeper lainnya dengan koleksi 1x clean sheet Satup teams episode free Satupwood part. Tapu saja Satup Satup Avuk Satup